masak loncom oyong gampang mudah dan simple assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di dapur mama vina apa kabar teman temanku semua hari ini semoga sehat selalu ya dan diberi riski yang berkabar kali ini di dapur mama vina mau masak loncom oyong ya teman 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 ada yang tau gak loncom oyong itu apa oyong adalah gambas teman teman setelah nyong bongkar bongkar belanjaannya dari warungnya bekayu sari ini nyong mau racik semua bumbunya ya teman teman dikupas-kupas dulu oyongnya dicuci bersih itu gesek pedat terus mau bikin adonan buat ngoreng mendoan ya teman teman sedurungnya masak oyong gue nyong arep ngodo gesek pedat telu ya teman teman gue gesek pedatnya wis dikumba dicuci bersih seperti itu masukkan ke dalam panci kecil kita buruk nakabe bumbunya yang sudah diiris-iris tadi ya teman teman diiris-iris diturna lengane kayak gue saipet bayajaka kek bumbunya kayak biasa ne ana lombok ana uya pokoknya karo tomat lombok uya berembang bawang diiris menjadi satu dibrukna dati siji dikasih air secukupnya kita tangkeringkan panci kecil ke atas kompor nyalakan api digodok ngantisat banyune ya teman teman kita kasih sasa jangan lupa dites rasa sambil menunggu gesek pedatnya mateng kita bikin adonan mendoane teman teman itu aku kasih bumbunya garam sama bawang diulek terus dikasih kunir bubuk dikasih sasa dan masako kita aduk-aduk menjadi adonan oke kita tangkeringkan wajan diturna minyake dituangkan minyaknya seperti itu secukupnya saja jangan terlalu banyak kita mau goreng tahu ya adonan mendoane wismateng gue tempe sudah dibaluri dengan air garam biar enggak enggak enyib ya teman teman jadi ada rasanya luar dalam asin lah ya pokok kemen konora enyib teman teman kita masukkan dulu itu ternyata pedane wismateng basah nyongguling racik menduan wismateng pedane wisat wismateng teman teman aku kasih petai di akhir tadi ya biar enggak terlalu matang jadi rasanya kletus-kletus enak epol sahur tangi turu madang kan norah enak nek mangane karopet jadi godok seperti mama vina yang masak itu aduh jadi menikmati nikmat banget rasanya wong sahur gue berhubung lengane wis umeb wis panas jadi kita cemplungkan tempe ke dalam adonan diguler-gulir dibulat-bulat digudak-kudak seperti itu biar memet disi tempe nek kita goreng satu persatu seperti itu sampai minyaknya terpenuhi lah ya boke kanti penuh kayak gue wajahnya nah kita aduk-aduk seperti itu biar tidak kosong tempe menduan boke rikam belengger banget nek nyong deng nyong gue goreng tempe menduan setiap dina mesti goreng teman-teman nek kora mendoan tempe tempe wuda bala-bala nek kora tahu bronta kayak gue pokok bawan jagung juga digoreng nangyong lah setiap sore kudu anak goreng soalnya bojone gue gue buka pertama ya minum teh manis nek minum yang manis manis kayak gue teman-teman terus makan goreng gue madang nomer lorong konek salat mene madang gue aku lanjut mau numis oyong nya teman-teman diloncong bay menkon orang mawi nekek banyune disoloi sing karena disoloi banyusing gue jangan oyong nangyong gue gorengan brambang dientas disit ya teman-teman nanti dikasihnya diakhir setelah bumbu sing diule kuis masuk diaduk aduk kuis mateng kita masukkan cambah karo oyong kita aduk aduk kembali seperti itu ya teman-teman nyong mau guli tuku oyong gue setengah kilo neme teman-teman cambai lororo nge terus kurang ake nanyong teks campuri tahu putih teman-teman sisanya nangyong ngarep goreng neng ora dicampuri tahu gue kur anusi petok teman-teman cukup ngebuka soal keluarga ku siki ake nah kita turna banyune seperti itu teman-teman kenang go keburan setelah masukkan air dirasa cukup seperti itu kita tunggu sampai mendidih airnya kita sambil aduk aduk ya teman-teman gue mendidih teman-teman delaman lonceng oyong mateng setelah melalui beberapa proses gue lonceng oyong ku mateng bawang goreng nang dure wangi nepol kita tinggal nunggu sore oke teman-teman ku semua terima kasih yang sudah menonton video dari mama vina semoga bermanfaat jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur nantikan video dari mama vina selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh